Halo, sobat mimeh, kita gas lagi dah Meridian Dragon-nya. Ya, Meridian Dragon lagi coy. Ha, kita gas lagi Meridian Dragon dan yang mau ngasih gue copy bisa lah paca di deskripsi. Ya, disitu ada sesuatu yang bisa memberikan support kepada gue. Dan yang ngasih gak apa-apa, tolong bantu like-nya aja, oke? Ya, langsung aja yuk kita gas-kan. Bantu like ya. Kita gas-kan lagi Meridian Dragon-nya. Langsung aja kita gas-kan. Review sedikit dari pas sebelumnya. Disini, Yoholu setelah dia mengelamatkan Gadis Fang dari orang-orang dari dinasti Dasia. Disini, Yoholu dia pun ingin mendengar cerita lengkapnya. Tapi disini, mereka pun memutuskan untuk pergi ke kota terdekat untuk ya beristirahat sejenak dan juga mendengarkan cerita itu di tempat ini. Dan di kota kecil inilah, Yoholu dia pun menemukan sebuah penginapan. Penginapan yaoi, yaitu penginapan yang dineki oleh ya, Papu Alim 3 Kaisar ataupun sekarang yaitu aliansi Hoiwadu. Dan itu juga membuat Yoholu berencana untuk beristirahat di tempat itu. Tapi ketika dia ingin beristirahat di tempat ini, dia pun dihentikan oleh seorang penjaga yang tidak mengizinkan Yoholu masuk. Walaupun Yoholu telah mengatakan kalau dia adalah master atau pimpinan dari aliansi ini. Tempat ini, tapi Gadis itu dia mengatakan, Hei, jika kau adalah pimpinannya, maka aku adalah istrinya. Ucap dari penjaga itu yang tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Hoiwadu. Hingga terdengar seorang gadis yang berujar, Yan, jangan kasar seperti itu. Dia memang pimpinan kita. Ucap dari seorang gadis yang ada bersama dengan Bocah Gu. Dan gadis itu dia juga berujar, Ah, pimpinan senang bertemu dengan anda. Dan aku adalah yang biar. Ucap dari gadis rambut putih itu. Dan untuk, ya, gadis penjaga tentunya dia. Apa? Dia pimpinan kita? Ya, gadis itu dia pun bingung lah. Dan dia juga mau tentunya. Waduh. Dan setelahnya di sini, Hmm, Hulu dia juga bertanya, Duh, Jian, kenapa kau di sini? Ya, karena aku udah katakan kalau aku akan membantumu merekrut banyak orang. Jadi, gadis ini, dia adalah Biau dan dia adalah kepala di tempat ini. Ya, penang jawab tempat ini. Ucap dari Bocah Gu. Dan untuk gadis Fang yang mendengarnya, Dia pun bingung. Ha, Hulu. Sebenarnya, apa yang terjadi? Dan kenapa mereka menyebutmu sebagai pimpinan? Ucap dari gadis Fang yang memang gak ngerti apa-apa. Namun untuk Hulu, Udah, jangan dipikirkan. Ini masalahnya cukup problem. Nanti aja aku ceritakan ketika aku punya kesempatan ya. Ucap dari Hulu. Sedangkan untuk gadis penjaga, Waduh. Dia masih stres, coy. Aduh, aku seperti dia dalam masalah besar ini. Aku telah menyinggung pimpinan. Ucap dari gadis itu. Waduh. Namun ya, karena memang gak ada urusan juga. Di sini, Hulu dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam penginapannya. Dan di tempat ini juga, Hulu dia pun bertanya, Kenapa gadis itu? Ya, ada di tempat itu. Dan dia juga bertanya. Dan ketika gadis itu, Dia bertanya kalau dia ada di tempat ini Untuk mencari harta karun dewa bela diri Ki, Membuat Hulu dia berujet. Hey, apakah memang harta itu benar-benar ada? Tanya dari Hulu. Entahlah, aku juga tidak tahu. Ucap dari gadis uang itu. Sejatinya ketika aku belum menyampai tempat itu aja. Lah, aku telah bertemu dengan orang-orang dari, ya, Dari dinasti Darsia. Ucap gadis uang itu yang membuat Hulu dia berujet. Hmm, sepertinya mereka juga menginginkan benda itu. Makanya kalian dapat bertemu di tempat itu. Hah, ada banyak pihak yang terlibat dalam pemburuan harta karun ini. Dan sepertinya aliansi kita, Hmm, juga baru saja didirikan. Dan lebih baik, ya, Kita untuk menunggu dan melihat untuk situasinya aja. Untuk saat ini. Ucap dari Hulu. Mun melihat Hulu yang sepertinya tidak akan mengambil sebuah tindakan. Di sini, Ganesh ini. Dia berujet. Pimpinan, tunggu dulu. Sepertinya anda tidak ingin mengambil sebuah tindakan. Tapi sebelumnya, Aku juga mendapatkan sebuah informasi. Kalau sekte Xuanjian, Mereka mengirimkan beberapa murid. Untuk dapat menyelidiki tentang harta karun itu. Oh, mengerah itu. Di sini, Hulu dia baru jerah. Benarkah? Emangnya kenapa kalau sekte Xuanjian melakukannya? Lagipula, aku juga tidak memiliki, ya, Sebuah kewajiban untuk melindungi mereka. Ucap dari Hulu yang memang tidak ingin, Hmm, ikut campur juga. Tapi ketika dia mendengar Kalau dalam ekspedisi yang dikirimkan oleh sekte Xuanjian, Terdapat salah satu anggota Ataupun rekan dari Hulu, Yaitu Guchen, Membuat Hulu tentunya dia ternotis. Apa? Guchen? Dalam arti lain, Guchen akan dalam bahaya. Wih! Iya, hal itu pun dibenarkan oleh gadis ini. Ah, tidak. Bidan, sebelumnya aku juga mendapatkan sebuah informasi. Kalau sekte Xuanjian, Dia telah menyinggung lima sekte besar lainnya juga. Dan aku khawatir sekte Xuanjian, Mereka akan diserang oleh sekte-sekte lainnya. Ucap dari gadis itu. Yang membuat gadis ini, Dia juga kembali berujak. Ah, Tuan. Saya juga menduga, Kalau sepertinya sekte Xuanjian, Mereka benar-benar akan dalam masalah. Dan jika kita tidak cepat menangkapinya, Mungkin mereka tidak akan dapat diselamatkan. Ucap gadis itu yang membuat holu, Dia pun panik. Baiklah, Ayo, kita pergi ke hutan binatang. Ucap dari holu yang ingin menyelamatkan saudaranya si itu, Si Guchen. Namun sebelum pergi, Disini gadis itu dia juga berujak. Ah, Tunggu, pimpinan. Ini adalah sebuah seni beladiri Hong Huan. Dan ini adalah milik dari saudara Guchen. Berikanlah kepada dirinya. Ucap dari gadis itu. Hey, apa? Disini gadis ini, Dia mengatakan kalau ini sejatinya adalah Buku seni beladiri, Ataupun ya, Harta warisan yang dimiliki oleh keluarga Guchen. Dan ini adalah kekuatan ataupun skill yang dapat meningkatkan kemampuan dari saudara Guchen itu. Mendinger hal itu tentunya membuat holu dia pun bingung. Kalau sejatinya holu juga tidak tahu tentang ini semua. Itu membuat dia bertanya, Hey, kau tahu tentang segel Hong Huan? Dari ini? Dan bagaimana kau bisa mengetahuinya? Tanya dari holu. Ya, disini sebocah dugu dia mengatakan, Oh, tentu saja dia tahu. Sejatinya, Gadis Biao ini, Dia telah disusupi. Dia telah menyusup di wilayah Candi. Candi tempat orang-orang itu loh. Dan Guchen juga pernah diselidikinya. Jadi tentunya dia tahu. Ucap dari bocah dugu. Yang mengatakan kalau gadis Biao ini sejatinya adalah Orang dari aliansi mereka yang dititipkan, Disusupkan ke dalam wilayah Candi Kek. Dan Candi Kek juga telah menyelidiki tentang bocah dugu. Dan itu juga dibenarkan oleh gadis ini juga. Dan dia rasa kalau dia memiliki sebuah keterampilan Untuk dapat digunakan oleh holu tentunya di masa depan. Ucap dari gadis ini. Dan untuk holu tentunya dia senang. Wow, kau melakukannya? Wah, luar biasa. Bahkan di tempat Candi Kek itu. Wah, yang memiliki orang-orang kita di tempat ini. Wah, Pavalium Syangguan memang sangat luar biasa. Ucap dari holu. Yuk, tentu saja. Hah, kau melemaikan kami. Holu, ucap dari bocah dugu. Namun disini sebelum holu pergi. Disini gadis ini dia kembali berujar. Ah, tunggu dulu sebelum kalian pergi. Ada sesuatu yang ingin aku katakan lagi. Ucap dari gadis itu yang membuat holu dia pun bingung. Hah, apa itu? Ya, disini gadis ini dia mengatakan kalau sejatinya Di dalam hutan tempat dimana mereka akan pergi Nantinya terdapat sebuah hairball Yang cukup langka. Yang disebut sebagai Hmm... Bleh, ya gitulah. Ya gitulah namanya. Dan ini membuat gadis itu Dia mengatakan kalau benda itu adalah hal yang sangat berharga Dan harus mendapatkannya. Sedangkan di area hutan yang memang akan mereka tuju disini Puh, terjadilah sebuah perselisihan dengan sekte Xiuantian Dimana ini terjadi antara sekte Baisheng, sekte Canggi dan juga sekte Xiuantian Mereka berselisih dan itu membuat bocah. Kuceng dia pun tidak menyangka kalau ternyata mereka benar-benar akan diincar oleh dua sekte lainnya. Bahkan disini mereka pun sungguh sangat senang. Sekte-sekte lainnya mereka senang ingin segera menghabis di murid-murid dari sekte Xiuantian. Namun untuk bocah dugu yang tahu kalau mereka tidak mungkin dapat melawan Dan tentunya mereka hanya dapat pasrah Dan untuk Guceng dia hanya berujar di dalam hati Sudah berakhir kekuatanku memang tidak cukup untuk seperti Luhau yang melakukan ekspedisi Ucap dari bocah dugu ini Bocah Guceng ketika dia telah pasrah dan akan dihabisi Namun ketika dia akan dihabisi tiba-tiba aja Puuuuh terjadilah sebuah benturan energi yang cukup kuat Yang menghalangi orang-orang dari sekte lainnya ini mencoba menyerang mereka Dan itu jelas membuat mereka yang dirusuhi bertanya Siapa? Siapa yang merusak rencan aku? Apakah kau benar-benar telah bosan untuk hidup? Ucap dari mereka Dan yang menyelamatkan bocah Guceng ternyata adalah ya bocah dugu Dimana dia berujar waduh Sorry 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 Maafkan aku telah membuat rencana kalian Tapi asal kalian tahu Aku telah melakukan ini sejak lama Merusak rencana orang lain Ucap dari bocah dugu Bahkan dia juga berujar Hari ini aku hanyalah seorang asisten Dan aku hanyalah seorang pembantu Karena sejatinya yang benar-benar akan menghabisi diri kalian Bukanlah aku Ucap dari bocah dugu Karena memang yang melakukannya adalah Wuhu Hulu yang saat ini ada di udara Sembari melepaskan kekuatan dari meridian dragon miliknya Dan itu sangat kuat Buhu Ya Dengan satu gerakan Hulu berhasil membuat mereka semua tumbang Wow Dan setelah diselamatkan oleh Hulu Disini Hulu dia bertanya Hey Apakah cuma ini yang tersisa dari sekte Shuan Tian? Ucap dari Hulu Dan hal itu pun dibenarkan oleh mereka yang ada di bawah sana Ah baiklah Dan sepertinya tempat ini cukup berbahaya Dan kalian kembalilah Pergilah kembali ke tempat yang disebut sebagai menara Yuyue Ucap dari Hulu Dan untuk murid-murid dari sekte Shuan Tian Mereka pun tentunya berterima kasih kepada Hulu Yang telah menyelamatkan mereka Yah Terima kasih senior Kami akan kembali Ucap dari mereka Namun disini ketika Hulu mengatakan Kalau mereka kembali aja ke kediaman Ataupun penginapan Yuyue Tentu membuat mereka pun sedikit bingung Senior Aku tau menara Yuyue itu kan adalah tempat yang sangat bagus Tapi Itu terlalu mahal senior Kita tidak mungkin mampu menyewa tempat itu Untuk beristirahat Ucap dari mereka Namun untuk Hulu dia berujar Hei Tidak perlu khawatir Itu adalah milikku Dan sebutkan aja namaku Dan kalian pasti akan disambut di tempat itu Ucap dari Hulu Apa? Benerkah? Ucap dari mereka Dan karena mereka mendapatkan tempat yang sangat bagus Untuk beristirahat pulang Wah Mereka pun tentunya sangat senang Mereka sangat senang Dapat kembali Dan juga mendapatkan sebuah penginapan Yuyue Waduh Dan untuk Hulu tentunya mereka akan terus melanjutkan perjalanannya Mencari herbal dan juga benda-benda berharga yang ada di area hutan ini Dan karena mereka akan pergi disini Bucao Gu Chen Dia berujar Eh tuh tuh Apakah kalian ingin mencari harta karun? Dan ketika hal itu dibenarkan oleh Luhau Membuat disini Gu Chen Dia pun berujar Ah Luhau Kalau begitu apakah aku boleh ikut? Aku juga ingin berlatih menjadi lebih kuat seperti dirimu Ucap dari Gu Chen Yo tentu saja Ayo ikutlah dengan diriku Ucap dari Hulu Sedangkan di sisi lainnya saat ini Buuu Baa Terjadilah sebuah perselisian Antara herbal yang memang di sebelumnya kita bicarakan itu Herbal itu benar-benar menyerang orang-orang yang ada di tempat ini Dan mereka juga tahu kalau mahuk yang ada di depannya ini sangat kuat Dan dia ada di tiga atas tujuh Dan tentunya setengah sulit bagi mereka untuk dapat melakukannya Maka dari itulah mereka meminta bantuan kepada seorang Yang cukup kuat di antara mereka Yaitu orang dari keluarga Meng Dimana mereka berujar Menghu Kenapa kau diam saja dan tidak membantu kami Ucap dari empat tua itu Namun disini untuk pria yang bernama Menghu Yang berasal dari keluarga Meng Dan dia ada di tingkatan dua Dari tingkatan bumi Earth Tentunya dia tidak mau melakukannya Tidak Aku tidak tertarik dengan sesuatu yang seperti itu Lakukanlah sendiri Ucap dari pihak ini Dan tentunya ditolak seperti itu Membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun kesal Tapi karena memang mereka tidak lagi memiliki pilihan lain Membuat mereka mau tidak mau harus mengurusnya Dan apa yang terjadi di tempat itu Ternyata dipantau oleh Holud dan juga kelompoknya Hah Holud Apakah kita akan terlibat dan mengambil ini juga Ucap dari pucah Dugu Namun disini Holud untuk mendapatkannya dia Hah santai dulu Jangan terburu-buru Tunggu Tunggu sebentar Karena sejatinya Kita akan menjadi seorang nelayan Ucap dari Holud yang akan mengambil sebuah kesempatan Ketika mereka sudah Lelah Holud akan mengambil langsung Dan ternyata disini Holud Dia juga menyadari orang dari keluarga Meng Dimana dia berujak Lagi pula saat ini ada seseorang di tempat itu Dan sepertinya dia juga memiliki niat yang sama seperti kita Maka dari telah Jika kita pergi sekarang Tentunya itu akan membuat orang itu tambah senang Hah Ucap dari Holud Hah Dan itu membuat pucah Dugu Dia berujak Baiklah aku mengerti Kau lah bosnya Dan aku akan mengikuti apa rencanamu Ucap dari pucah Dugu Karena memang saat ini ketika Orang-orang yang ada di tempat itu Mereka sedang berselisih dengan mahluk merah yang ada di depan sana Puuu Mereka pun Benar-benar Hah Berselisih cukup kuat Tapi ketika mahluk itu sudah tidak lagi kuat Dan mahluk itu sepertinya menunjukkan akan kekalahannya Disini Puuu Ternyata pucah dari keluarga Meng Dia pun datang Dan dia akan mengambilnya Hah Kalian telah bekerja keras Dan aku akan mengambil herbal ini Hah Ucap dari orang keluarga Meng itu Yang membuat Orang-orang yang ada di tempat ini Tentunya mereka pun kesel dan tidak terima Haa Menghou Meng kau lakukan Kau akan mengambil keuntungan milik kami Ucap dari mereka Tapi disini Untuk bocah Meng Dia tidak peduli Ho So Uang Memangnya kenapa? Apakah kau memiliki masalah dengan itu? Ucap dari bocah Itu yang membuat tentunya Pak Anto ini Dia pun kesel dan tidak terima Tapi dia coba dihentikan oleh rekannya Karena mereka tahu Mereka tidak mungkin dapat mengelawan bocah Meng itu Tunggu tenang Tenang kita tidak bisa melawan orang itu Ucap dari rekannya Namun disini karena mereka tahu Tidak bisa melakukan apapun Mereka hanya dapat mendumal Cih Baiklah Keluarga Meng Hah Kalian sangat hina Kami akan mengingat ini semua Ucap dari patua itu Namun untuk bocah Meng itu Dia berujan Hoho Pilihan yang cerdas Hah Ucap dari bocah Meng itu Haha Namun dengan herbal itu Yang telah berusia lebih dari ribuan tahun Pastinya Hih Itu akan membuat diriku sangat luar biasa Dan aku dapat meningkatkan level kultifasiku Ucap dari bocah itu Namun ketika Bocah Meng Dia pun melihat ke arah herbal itu Ternyata Lah Udah dicomot oleh orang lain Dan itu tentunya membuatnya kesel Dan dia tidak terima Dan dia langsung Melesat mencoba Mengambil herbal itu lagi Kau Beraninya mengambil herbal itu milikku Apakah kau tidak tahu siapa diriku Ucap dari bocah itu Yang kini melesat langsung Ke arah bocah dugu Yang saat ini Ah Bukan bocah dugu Bocah gucen Yang saat ini Dia mengambil herbal itu Wah Apa-apaan ini Ucap dari bocah gucen Namun ketika Dia akan ditangkap Disini Bu Bocah dugu Dia pun datang Menghentikannya Tapi disini Bocah dugu Dia pun Bu Terdorong Ketika Bocah Meng itu Dia melepaskan sebuah serangan Dan itu membuat Dugu ini Dia pun terhempas Dan dia tahu Wah Dia tidak mungkin dapat melawannya Dan tahu Kalau ini akan sangat berbahaya Ketika orang dari keluarga Meng itu Datang Ingin melakukan sebuah serangan Kau Berani-beraninya kau mencuri Dari keluarga Mengku Dan ketika Hal itu datang Dan tentunya berbahaya Membuat bocah dugu Dia hanya dapat berujan Wah Pimpinan Bantu kami Aku tidak bisa menangani orang ini Ucap dari bocah ini Sebelum Tentunya Hah Hal itu dia pun datang Menghentikan itu semua Wah Pimpinan Wah Dia telah datang Kita bisa nonton Waduh Ucap dari bocah Dugu itu yang saat ini Dia pun berbaring aja Namun Untuk keluarga Meng itu Tentunya dia tidak senang Cih Satu orang lagi Sampai yang tidak berguna Kau benar-benar mengganggu Ucap dari bocah ini Dan kini Dia langsung melepaskan Ataupun menyiapkan item miliknya Untuk memberikan Sebuah pelajaran Burak Karena memang dengan Satu gerakan Buuuh Dia melepaskan Sebuah serangan Yang sangat-sangat Berbahaya cukupnya Namun Untuk Holuhui Melihat itu semua Dia pun santai saja Karena memang dengan Kekuatan dari Vermillion Bird miliknya Dia pun Buuuh Dapat menahan Bahkan melepaskan Sebuah serangan Konter yang cukup-cukup Kuat Yang membuat Bocah itu Dia pun merasakan Tekanan yang diberikan Oleh Hulu Apa buat ini Namun Di sini Bocah itu Dia pun sempat terdorong Dan dia juga kesal Apa yang terjadi Namun Dia juga berujar Bagaimana ini dapat terjadi Mana bisa Dia hanya ada tingkatan huang Ucap dari Bocah ini Namun untuk Holuh Hei Apa yang tidak mungkin Ucap dari Holuh Yang saat ini dia pun Mengeluarkan item miliknya Bahkan saat ini Dia juga Langsung Mengeluarkan Meridian Dragon Dan melihat Holuh yang mengeluarkan Spirit Meridian Dragon Membuat orang ini Dia pun tahu Kalau itu adalah Kekuatan dari Garis keturunan Apa Itu adalah Garis keturunan Dia memilikinya juga Dan dia juga tahu Cih Orang rumor Mengatakan Kalau mereka yang memiliki Garis keturunan ini Mereka Sejatinya memiliki Kemampuan untuk melawan Mereka yang tingkatannya Ada di atas Sendirinya Maka dari itu Aku harus serius Ucap dari Bocah itu Yang kini justru Dia tambah bersemangat Dan dia langsung Melepaskan kekuatan Aslinya Nah Lihatlah perbedaan Kekuatan diantara Rana Huang Dan juga Rana Digi Aku akan Menghancurkan kau Dalam satu gerakan Ucap dari Bocah itu Yang memang Saat ini dia Mengeluarkan Kekuatan aslinya Dan itu terlihat Cukup mengerikan Dan ketika Kekuatan dari Kekuatan Ah Kekuatan dari Rana Digi Dilepaskan Jelas membuat Mereka Rekan-rekannya Halu Dia pun tahu Kalau ini sangat Berbahaya Luha Awas Namun Untuk Halu Dia pun Langsung malah Menerjangnya Dari depan Dan dengan Kekuatan dari Meridian Dragon Halu Dia pun dapat Menghancurkannya Menembus itu semua Bahkan dia juga Berujar Hey Apakah cuma segini Kekuatan mereka yang ada Dilepaskan Dilepaskan Sungguh Apa Bagaimana Aku bisa Kalah dari Yang ada di Rana Guang Ya Parang itu Langsung Tumbang Dan itu adalah Kata-kata Terakhirnya Wow Dan setelah Halu Dia menghancurkan Orang itu Disini Halu tentunya Dia juga memberikan Suatu kepada Rekan-rekannya Untuk dapat Memulihkan Kondisi mereka Dan yang diberikan Oleh Halu Adalah sebuah Benda kecil Merah Dan ketika Bocah Guceng Melihatnya Dia pun tahu Benda apa itu Ini Bukankah ini Ini adalah Buah Zuh Ini adalah Buah Ajai Milik Klan roh Ucap dari Bocah Dugu Yang tahu Bocah Guceng Yang tahu Kalau ini adalah Benda yang sangat Berharga Dan itu jelas Membuat dia Cukup terkejut Begitu juga Dengan Bocah Gu Ya Bocah Dugu Ini Halu Bukankah ini adalah Yang ada di Legenda Bagaimana Kau bisa mendapatkannya Ucap dari mereka Namun untuk Halu Dia berujar Ha Ceritanya sangat Amat panjang Jika aku harus Menceritakannya Kepada kalian Dan sekarang Ayo Kita teruskan Perjalanan kita Untuk mencari Harta karunia Ada di hutan Ini Basking Ini Ucap dari Halu Karena memang Dalam beberapa jam Kemudian Setelah mereka Menusuri tempat ini Lebih dalam Mereka pun Tidak menemukan Apapun Mereka hanya menemukan Susunan Makam-makam Kuno Namun Untuk Halu Yang melihat ini Semua Dia pun juga Bingung Apa yang mereka Temukan Di tempat ini Karena mereka Cuma dapat Menemukan Sisa-sisa Makam Namun Di sini Halu yang Melihat Ataupun Memegang Salah satu Nissan yang ada Di tempat ini Dia pun tahu Ini Ini Bukan Bukan Nisan Biasa Karena Memang Nisan Memancarkan Energi Yang Berbeda Ini Memancarkan Kekuatan Khusus Ini Cukup Berbeda Ucap Dari Halu Maka Dari itulah Di sini Halu Dia pun Menggunakan Kekuatan Dari Meridian Dragon Untuk Dapat Memeriksa Apa Yang ada Di Dalam Sini Namun Ketika Halu Dia Mencoba Menggunakan Meridian Matanya Meridian Dragon Miliknya Di sini Halu Dia melihatnya Wow Dia melihat Kalau ternyata Nisan itu Kembali Utuh Dan Itu Jelas Membuat Yang pun Binyung Dengan Apa Yang Terjadi Namun Apa Yang Terjadi Selanjutnya Dibahas Di part Selanjutnya Aja Nanti Gantung Gak Enak Kita Lanjutkan Di part Selanjutnya Oke Untuk Meridian Dragon Sampai Jumpa Di part Selanjutnya Bye Thank you Terima kasih